Intro Mengkoleksi barang antik peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang Darussalam mungkin tak pernah terpikir di benak Anda. Tapi bagi Hirme Yudi, mengkoleksi barang antik peninggalan Kerajaan Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang Darussalam sudah menjadi hobi puluhan tahun yang ia geluti. Hobi mengkoleksi barang antik peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam sudah dilakukan oleh Hirme Yudi sejak tahun 1991 yang lalu. Kolektor barang antik yang satu ini memiliki beragam jenis barang antik peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti perahu yang Anda lihat saat ini, perahu ini didapat dari kedalaman Sungai Musi yang diprediksi sudah berumur lebih dari 300 tahun. Meski sudah berumur ratusan tahun, perahu yang diprediksi dibuat pada awal masa peradaban Sriwijaya ini masih utuh tanpa ada kerusakan yang berarti. Di rumahnya yang berada di kawasan Padang Selasa Palembang ini terdapat juga beragam jenis guci yang berasal dari dinasti Tang dan dinasti Sung yang diprediksi sudah berumur 200 tahun lebih. Dengan mengkoleksi barang antik ini, Hirme Yudi berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menghargai sejarah di bumi Sriwijaya. Setelah kita data dan kita alihkan ke musim pribadi, mungkin itu ya ribuan, banyak, ya seiring baiknya barang-barang yang ditemukan. Nah, karena itulah begitu banyak barang temuan dari sungai musih ini yang membuat kita cenderung sangat menyayangkan dan kita perhatikan. Karena penelitian belum melakukan satu tindakan atau aksi untuk menyelamkan barang-barang itu. Ya karena penyelamkannya. Kota Palembang yang menjadi pusat peradaban zaman kerajaan Sriwijaya serta Kesultanan Palembang Darussalam memang memiliki banyak sejarah. Selain beragam temuan yang berupa candi dan artefak, barang-barang temuan dari sungai musih inilah yang dapat menjadi bukti kejayaan zaman kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Sungai musih adalah museum yang abadi sebenarnya karena dia menyimpan seluruh keadaban itu. Nah, wakilnya kita bisa lihat dari benda-benda yang ditemukan di dalam aliran sungai musih itu. Selain itu, Hermayudi juga memiliki beragam jenis koin peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang sudah ada sejak tahun 1253 Masehi dan koin Tiongkok yang menunjukkan adanya Kong Sriwijaya. Hermayudi juga memiliki keris yang diperkirakan berasal dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam yang kesemuanya didapat dari kedalaman sungai musih.